Hai guys, ketemu lagi dengan Mami J di Houston. Assalamualaikum, apa kabar? Nah, tahu sendiri kan Houston, Texas itu kan identik dengan cowboy. Kalau cowboy identik dengan sepatu boot. Hari ini saya mau ngajak kalian cuci mata di... Nih, ini adalah toko terbesar dan mempunyai banyak cabang yang menjual boot. Di Houston dan Texas. Kita masuk ya. Nah, kita ke Cavendish guys. Cavendish Boot City. Kita masuk ya, ke dalam ya. Pertama kali kita masuk, kita udah disuguhi dengan... Pernak-pernik. Nih, lucu banget. Ada sepatu boot, kemudian ada tempat bumbu-bumbu, kemudian ada frame foto, ini nih tempat bumbu-bumbu, terus ada lilin. Nah, yang ini adalah... Petanya Texas. Nah, bagus banget kan? Oke. Tuh, banyak ornament-ornament hiasan. Cavendish bukan cuma menjual boot, tapi juga aksesoris-aksesoris. Seperti baju, kemudian celana. Pokoknya segala sesuatu yang berbau koboi. Anda bisa dapatkan di toko ini. Nah, sekarang... Ih, saya mau lihat topi dulu. Cakep nih. Gimana? Cocok nggak? Kalau saya pakai topi ini. Tapi agak kekecilan. Kita cari lagi ya, yang lebih besar. Berbicara tentang Cavendish. Jadi, Cavendish ini didirikan pada tahun 1965 di kota kecil Pete Burks namanya di bagian timur Texas. Didirikan oleh James dan Pat Cavendish. Oke, sebelum kita lanjutkan ceritanya. Sekarang kita di bagian topi. Itu suami saya. Suami saya lagi cari topi. Tuh. Cocok nggak kira-kira? Nah. Kayaknya dia masih mau coba-coba lagi deh. Macem-macem. Kisaran harganya kalau yang model begini nih. Ada Rp. 69. Sampai... Kalau yang putih ini nggak terlalu mahal ya. 100. Ya, paling 100-150 gitu deh. Yang mahal yang sebelah situ tuh. Yang sebelah ini. Nah. Jadi suami saya lagi cari topi. Nah, dia lagi mengayalkan kalau dia pakai topi itu di chicken farm-nya dia. Betul. Cakep-cakep ya. Halus lagi buatannya. Oke. Ngelanjutin cerita tentang Cavender tadi. Jadi, James dan Pat itu adalah pengusaha yang mereka sebelumnya mencoba berbagai macam bisnis. Sebelum mereka membuka Cavender Booth City. Pat dan James ini adalah anak desa di sebuah kota kecil di Texas. Jadi, wajar saja kalau sehari-hari mereka menggunakan boot dan perangkat koboy lainnya. Tuh, gimana? Suami saya masih coba-coba. Belum ketemu kayaknya. Nah, ini adalah bagian yang harganya udah mulai mahal. Kalau yang tadi, kita lihat harganya di kisaran 29 dolar dan di bawah 100 dolar. Kalau yang ini, sudah mulai di atas 200-an dolar. Tuh. Gimana? Masih kekecilan ini di kepala saya. Nanti kita cari yang lain lagi ya. Itu teman saya tuh, Mbak Rina. Nah, ini kayaknya sudah mulai pas. Gimana kira-kira? Saya jadi beli nggak? Kita beli nggak? Cakep nih. Saya sih pengennya cari warna yang agak dark brown gitu. Tuh. Yang saya pakai ini harganya 240 dolar. Kulitnya halus banget. Saya suka sih. Selain menjual topi koboy, Cavender juga menjual topi-topi biasa seperti ini. Nah, kembali ke sini. Tuh, suami saya. Nyobain lagi topi yang di bagian situ. Agak deg-degan sih saya. Soalnya harganya mahal, bok. Tuh. Nggak cocok tuh. Kayaknya kekecilan deh di kepala dia. Kalau suami saya. Kalau belanja itu agak lama. Nggak kayak saya. Nah, ini model lain dengan warna yang sama kayak tadi. Bukan dari kulit. Tapi harganya udah mulai naik nih di sini. Ada 150 dolar. 125 dolar. Nih, saya. Nyuruh suami saya nyobain itu tuh yang ada talinya. Biar nggak jatuh. Nih. Banyak ya macamnya. Sampai bingung. Mau milih yang mana. Oke, kembali ke cerita Pat dan James tadi. Jadi, mereka itu bekerja sama dengan icon-icon musik country. Seperti George Street. Sehingga membantu mereka untuk mempromosikan produk-produk mereka. Nah, Cavenders ini juga dinobatkan sebagai pengecer top nasional untuk banyak perusahaan bergengsi seperti Justin, Tony Lama, Laredo, Nokona, Rocky Mountain, dan Wrangler. Jadi, Cavender ini awalnya mereka tidak memproduksi. Tapi mereka mengambil barang dari produsen dan menjualnya. Nah, yang pertama kali mereka bekerja sama dengan Tony Lama. Oh ya, lihat nih. Ini yang paling mahal. Topinya sampai seribu dolar. Tuh. Seribu dolar. Yang disampingnya sembilan ratus dolar. Tuh terbuat dari seratus persen ex-presidente silver belly. Yang ini sembilan ratus. Yang di sebelah sini juga mahal-mahal nih. Tuh lima ratusan. Selain menjual topi, mereka juga menjual kalau yang ini saya kurang tahu ya. Kayak tali pinggang gitu sih. Apa ini diikatin, dililitin di topi? Bisa jadi. Eh, ketemu lagi dengan dia yang masih belum tahu mau pilih apa. Saya tinggal aja deh. Nah, ini saya kebagian perempuan. Nah, ini nih celana nih. Jadi celana jeans yang ada di Cavender itu adalah produk dari Wrangler. Ciri khasnya adalah di kantong belakangnya ada kayak ornament-ornament. Ini bajunya cakep ya. Saya suka deh. Tapi bahunya kelihatan. Kalau enggak kelihatan mungkin saya beli. Nah, ada dompet juga. Tuh. Nih, dompet. Ada pearl. Ada tas kecil. Handbag. Topi untuk perempuan. Nih, saya naksir yang ini nih. Tuh. Jadi, sekarang lagi promosi. Beli dua, gratis satu. Kira-kira suami saya udah selesai milih topi apa belum ya? Nah, ini dia. Akhirnya dia milih ini. Cakep juga sih. Keren. Warnanya juga netral. Good choice. Oke, kembali ke celana. Nih, cakep kan? Beli dua, gratis satu. Tapi kayaknya saya masih liat-liat dulu deh. Karena bingung. Banyak yang bagus-bagus nih. Tasnya juga bagus-bagus dari kulit. Nih, tahu sendiri kan. Kalau perempuan udah ngeliat tas. Duh. Nggak berkedip matanya. Nah. Ini, harganya lumayan mahal ya. Seratus empat. Seratus empat puluh. Nah, ini juga. Tuh. Belum discount sih. Cuma beli dua, gratis satu. Temen saya bilang belinya nanti aja. Mendekati Christmas. Oke, saya sekarang ke bagian boot untuk perempuan. Coba nih, kalian lihat. Diskon empat puluh persen semuanya. Wow. Padahal udah selesai Black Friday lho. Masih aja diskon gede-gedean. Bagus-bagus banget kan. Tuh. Ada yang 20%. Ada yang 50% discountnya. Tuh. Ih, cakep-cakep deh. Waktu saya di toko, saya bingung mau pilih yang mana. Karena bagus-bagus semua. Saya itu memang penggemar sepatu boot. Di rumah udah ada gak banyak sih. Sudah ada tiga. Kayaknya pengen beli deh. Kemarin itu saya belinya di Meksiko. Mereknya Quadra. Itu salah satu merek terkenal juga tuh di Meksiko. Nih, bootnya yang... Ini panjang-panjang ya. Sampai ke betis. Tuh, kisaran harganya. Ada yang 159. Di atas 100 ya. Ini... 300. Ini 300 dolar. Tapi emang bagus sih. Kulitnya lembut. Tuh. 20% off. Tahu sendiri kan. Kalau perempuan udah liat discount. Tuh, cakep-cakep banget. Modelnya unik-unik. Warnanya juga keren. Enggak apa... Enggak norak gitu ya. Kalau dipakai. Nih, saya... Ambil footage banyak di sini. Jadi kalian bisa cuci mata. Barang saya. Lihat model-model boot. Di... Cavender. Tuh. Lihat. Cakep. Kalian kalau ke sini pasti suka deh. Nah... Balik lagi ke cerita Cavender. Jadi hari ini Cavender telah memantapkan dirinya. Sebagai toko pakaian barat utama untuk Amerika Selatan dan Barat Daya. Jadi Cavender ini tetap menjadi bisnis keluarga. Sekarang dijalankan oleh putranya James dan Pat. Joe, Mike, dan Clay. Jadi mereka yang mengawasi operational Cavender saat ini. Nah ini adalah... Kalau tadi adalah boot yang tinggi. Ini adalah boot yang rendah. Yang pendek. Tuh, 50% off. Cakep-cakep juga. Sama sih seperti yang tadi. Tuh. Lihat deh. Warnanya... Saya itu ya pegang kulitnya. Lembut. Di sana lebih banyak lagi. Tapi... Saya udah gak sanggup ngelilingin semuanya. Super bagus. Jahitannya halus. Rapi. Kalau dipakai juga gak terlalu berat. Walaupun dia kelihatannya boot dan besar. Gak berat. Ringan. Kalau ini adalah bagian boot untuk laki-laki. Waktu kita lihat kelihatan boot untuk laki-laki jauh lebih banyak daripada perempuan. Saya nawarin tadi sama suami-laki jauh lebih banyak daripada perempuan. Saya nawarin tadi sama suami saya. Mau beli boot gak? Eh dia gak mau. Nih. Cakep kan? Lihat seksion sepatu boot untuk laki-laki. Ini... Ini kisaran harganya. Kisaran harganya... Kalau untuk boot... 170 atau 200 up to... 400 dolar. Saya rasa harga segitu worth it ya. Dengan kualitas yang diberikan oleh mereka. Andai saja saya ahli kulit ya. Jadi saya bisa menjelaskan lembutnya. Kemudian bagaimana ornamen-ornamen itu dijahit dengan rapi. Nih lihat. Kalau Anda pencinta boot. Pasti Anda betah di sini. Tuh saya lagi ngerasain. Kulitnya lembut. Walau boot tapi dia lembut. Gak keras. Kan ada yang kulit tuh keras ya. Kalau di sini enggak. Jadi harga 200 sampai 400 dolar. Bahkan ada yang lebih itu. Kalau menurut saya sangat wajar. Untuk kualitas sepatu seperti ini. Nih. Kalau lagi rodeo. Di Texas. Banyak nih. Kita temui. Orang-orang pake pakaian cowboy. Tahu sendiri. Texas kan emang terkenal dengan cowboy. Wajar dong kalau orang-orangnya pake begini. Lihat saya gak berhenti berhenti ambil footage di bagian sepatu untuk laki-laki. Ini masih seksionnya laki-laki nih. Ini masih seksionnya laki-laki. Warnanya, variasi warnanya banyak sekali. Kalian tinggal bilang mau warna apa. Semuanya ada di sana. Di bagian laki-laki juga bukan cuma sepatu. Tapi pernak-pernik kayak kaos kaki, baju, jaket, rompi. Kalian bisa temukan di Cavender. Ada mainan anak-anak juga loh disini. Lihat tuh lucu ya. Cowboy laki-laki, cowboy perempuan. Ih lucu banget deh. Tuh. Ada mak kayak pistol. Nah, jadi di Texas itu salah satu state yang kalian bebas untuk membeli senjata. Tentunya ada persyaratan tertentu. Ini adalah bagian baju untuk laki-laki. Lihat itu ornament-ornamentnya. Itu suami saya lagi pilih-pilih. Kita sih pengen foto keluarga nanti pakai komplit setelan cowboy gitu. Saya, suami saya, dan ketiga anak laki-laki saya. Makanya kita lagi lihat-lihat nih. Yang cocok, yang mana. Nah, ini bagian anak-anak. Jadi, kalau kalian kesini bisa cari baju buat perempuan, laki-laki, dan anak-anak juga. Anak-anak perempuan, dan anak-anak laki-laki. Bahkan, bayi pun juga ada. Nih. Cakep ya yang dipakai itu. Nah, ini boot untuk anak-anak. Tuh, nggak kalah deh sama yang buat orang dewasa. Bagus, bagus. Anak saya harus punya nih. Kita kesini sekarang sih nggak bawa anak-anak. Nanti sekali lagi kita kesini bawa mereka. Biar mereka bisa pilih sendiri dan nyobain. Yang mana yang mereka suka. Ini ada yang buat perempuan. Dan juga ada yang buat laki-laki. Ini tali pinggangnya. Tuh. Tuh, bagus-bagus banget ya. Bagus-bagus banget. Gimana? Kalian seneng nggak? Cuci mata di Cavender. Cuci mata virtual di Cavender. Kalau suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Udah dulu ya, guys. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.